Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang terjadi pada handphone Yaitu tentang masalah suhu baterai Terlalu terendah, terlalu tinggi, atau suhu baterai itu kacau Atau yang kedua, masalah indikator baterai Contoh, baterai tetap 50% tidak nambah walaupun kita cas, walaupun kita pakai tetap 50% Ini berhubungan dengan jumlah pin yang ada pada baterai Mengapa bisa seperti itu? Tonton video ini sampai habis Bagi yang pertama ketemu channel ini, silakan di subscribe 4 pin pada baterai ini Ini terdiri dari pin positif Pin BSI atau battery size indicator BATEM atau battery temperature Yang keempat adalah ground atau pin negatif Pin BSI ini, ini yang mengatur tentang berapa persen sisa dari baterai yang ada pada handphone Jadi jika pin BSI ini rusak, atau jalur BSI ini rusak Biasanya handphone itu akan mengalami masalah pada indikator Jadi walaupun sudah full, akan tetap terbaca 50% atau 40% Tidak nambah, atau indikator itu sangat kacau Dan tidak sesuai dengan kapasitas real yang ada pada baterai Pin BSI ini biasanya rangkaiannya ada pada baterai Ada pada baterai, biasanya menggunakan rangkaian voltage divider Jadi menggabungkan, memanfaatkan dari fungsi resistor Untuk membagi tegangan Sedangkan BATEM ini berfungsi untuk mengukur berapa suhu baterai pada handphone tersebut Jadi jika BATEM ini rusak, atau baterai temperatur ini rusak HP akan mengalami masalah Seperti suhu terlalu rendah, atau suhu terlalu tinggi, atau suhu tidak sesuai Biasanya ini menggunakan rangkaian terbistor NTC ataupun PTC Negative coefficient temperature Atau PTC, positive coefficient temperature Temperatur Jadi, pin-pin ini langsung terhubung ke pembaca indikator pada handphone Gunakan seperti ini NTC ini terhubung ke ground Dan ini langsung terhubung ke rangkaian sensor pada handphone Dan juga BSI sama Ini terhubung rangkaian sensor pada handphone Jadi, bagaimana memperbaiki masalah-masalah tersebut? Cara pertama, yang paling mudah adalah kita kerik Kerik bagian dari BSI atau BATEM ini Jika mengalami masalah pada indikator, kita kerik BSI-nya Jika mengalami masalah pada BATEM, kita kerik Kita kerik saja Kita kerik Lalu kita coba pasang Seperti ini Tapi, jika tidak membuahkan hasil Ya, ganti baterai Tetapi, ada ketika kita ganti baterai Ketika kita beli baterai baru Beli baterai baru Lalu, coba kita pasang Ternyata mengalami masalah Seperti baterai terlalu rendah Atau suhu terlalu tinggi Atau indikator itu kacau Karena, baterai baru itu baterai KW Solusinya gampang Kita tinggal ambil baterai yang lama Kita ambil kepalanya saja Seperti ini Kita ambil kepalanya saja Kita ambil kepalanya saja Lalu kita lepas Dan kita pasang ke baterai yang baru Seperti itu Bagaimana kita mengetahui PIN BSI? Di sini kan kita lihat nih Ada PIN positif dan ada PIN negatif Yang tengah ini BSI Kita tidak bicara BATEM ya Terlagi kita bicara BATEM Sama Seperti ini Ini positif, negatif Ini PIN BSI Jika baterai itu memiliki 3 PIN Yang tengah Atau selain dari positif dan negatif Itu pasti BSI Sedangkan di mana BATEMnya? Ada baterai yang memiliki 4 PIN 4 PIN Jadi BSI Plus Ground dan BATEM itu Ada dalam baterai Tapi jika tidak ada seperti ini Rangkaian BATEM itu Ada pada rangkaian handphone Ada di dalam handphone ini Ada pada PCB Seperti ini Ada pada rangkaian PCB Seperti ini Jadi Solusinya kita harus bongkar HP Jika Baterai Itu hanya memiliki 3 PIN Jika kita mengalami masalah pada Suhu terlalu rendah Atau Indikator suhu itu kacau Seperti itu Sama saja juga baterai tanam Ada yang memiliki 3 PIN BSI Plus dan Ground Ada juga yang memiliki 4 PIN BSI Plus Ground dan BATEM Seperti itu Jadi Solusinya Kita harus mencari Resistor NTC Atau PTC Yang ada pada Handphone Kita lihat Jika itu NTC Kita harus pasang NTC juga Gantinya Kalau kita pasang PTC Akan tambah kacau Tetapi Kalau kita tidak tahu nilainya Kita ganti saja dengan resistor Ukuran 22K Sampai 47K Ini tidak mengikat Ini bisa jadi Bisa di bawah ini Bisa di bawah 1K Bisa Tergantung dari spesifikasi Dari handphone Seperti itu Kelurutan Memperbaikannya seperti ini Jika Itu mengalami salah pada indikator Jadi indikator baterai itu kacau Kita Bisa melakukan 3 proses ini Yang pertama adalah Dikerik Atau Diganjel Kita ganjel Pakai Kertas Apal di belakang Kita pasang Dan yang kedua Kita ganti baterai Atau yang ketiga Kita ganti Kepala baterainya saja Kepala baterai seperti ini Kita ambil dari HP berkas Atau bagaimana Tetapi Jika Masalah pada suhu Jika tidak bisa diatasi Dengan 3 cara ini Kita harus Ganti termistornya NTC Atau PTC Atau Kita ganti resistor Dengan ukuran 22K Sampai 47K Ini kita Improvisasi Jika tetap Kita ganti lebih tinggi Atau lebih rendah Seperti itu Jika Semua Langkah-langkah ini Telah kita terapkan Tetapi Tidak ada hasil Kita ganti IC Bisa IC power IC baterai IC charge Dan lainnya Seperti itu Oke Mungkin itu Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton